Kata-kata sabar di dalam Al-Quran itu diturunkan ada 103 ayat tentang sabar Ada 103 ayat yang membahas tentang kata-kata sabar Karena apa ternyata memang tak ada keberhasilan tanpa penderitaan Sehingga sebagai penyeimbangnya adalah sabar Tak ada senyum kalau tidak ada, tak bisa Tidak ada bahagia kalau tanpa kesedihan Dan penyeimbangnya adalah sabar Jadi sabar ini menjadi korban untuk mengangkat seseorang dari sedih menjadi bahagia Dari menderita menjadi berhasil dan lain sebagainya Seseorang yang berakal itu adalah Seseorang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan Ini bedanya dunia dan akhirat Kalau jenis dengan akhirat bingung buatan enten kesulitan Tengah akhirat ini buatan enten bujo cerewet Buatan enten merotwa judis Buatan enten yang ternyata maidu Tengah akhirat ini kepenak Nah karena sekarang kita hidup di dunia Makanya Kesulitan ini bisa dilewati kalau kita punya satu karakter kuat Namanya sabar Makanya Yang dinamakan orang yang cerdas, orang yang hebat adalah orang yang bersabar terhadap semua jenis kesulitan Ada yang kesulitan ekonomi Ada yang kesulitan Berlaku seseorang Saya kemarin di Cerebon Ketika mau perjalanan ke Subang Kita mampir di Cerebon Bertemu dengan seseorang Ketika corona Perusahaannya habis Dari hasil 100% Untuk dapat 3%-nya saja tidak dapat Sehingga asetnya terjual Rumah terjual Dan dia masih bisa tersenyum Saya bisa tersenyum Tidak tahu Saya bisa tersenyum Saya Buju Saya Masa umah Ilang Pekerjaan Ilang Anak saya tidak Tengkondok Buju saya tidak Saya Lerencang saya Corona ini Buju Ini hilang Penggawian ini Umah Kesintabang Anak Saya Tengkondok Wah Berarti Anak saya Tengkondok Buju saya Melumulah Masa umah Disita Bujuh tidak aman Anak-anak Tengkondok Tengkondok Berarti tidak ada yang membuat kita bersedih Kalau kita Mampu bersabar Kemudian Orang yang bersabar itu Adalah orang yang bisa mengalahkan semua kesulitannya Dengan Tanpa gelisah dan tanpa kebingungan Ciri khas orang sabar itu Tenang Ciri khas orang sabar itu Ora sembrono Ciri khas orang sabar itu Dia tidak pernah gelisah Dengan sesuatu yang terjadi terhadap dirinya Dari kesulitan-kesulitan yang menimpa Dia tetap tenang Dia tetap Optimis melangkah ke depan Itu orang yang sabar Kemudian Dia tidak akan Berhenti Di situasi yang situasi itu kacau Dia akan melangkah Melewati kekacauan itu Ujeningi wong urib Mesti mengalami Satu titik nadir terendah Dalam kehidupannya Bujo srengen Duit orang nyekel Melu wong tua wis Ora oleh Melu moro tua Dipa itu Jalan satu-satunya Ngontrak Ngontrak di jalur ide Pera Duit Terus Utang konca Ora dipercaya Orang yang pernah ngalami nasib Saya sering menemukan orang seperti ini Akhirnya sobat kuburan Jadi sarkop Ngerti sarkop Sarjana kuburan Tapi ternyata Terus tak angen-angen Ya bener Ketika kegelisahan Menghantui kita Terhadap keadaan kita Belajarlah dari orang yang mati Kenapa? Satu hal yang paling diinginkan Orang yang sudah mati Adalah hidup kembali Orang yang masih mati Aku angen-angen Kapan aku urib mana Iso amal soleh mana Jadi urib Angen-angen Yang mati Aku kepingin Urib Yang ini wong susah Kok kepingin Mati kan kuali Makanya bener Nekan wong susah Terus sobat kuburan Aku bener Diingin-ingin Ya wong sarkop Pengen urib Akuis urib Kok susah Berarti pengecut Akhirnya dia punya jiwa optimis Makanya kadang Yang orang wong sarkop Sobat kuburan Terus Ojo disawaki Memang kadang itu Dia tenang Dia belajar dari orang yang mati Karena orang yang mati Itu harapannya Hanya ingin Hidup Orang yang kuat Yang berakal Adalah orang yang Sabar Menghadapi semua Kesulitan Sehingga nanti Membentuk satu karakter Jiwa yang berakal Yaitu Jiwa Yang disitu Punya karakter kuat Untuk Ta'anni Atau Tu'uddah Tu'uddah Niku Bersikap tenang Dan alon-alon Wa ta'anni Faya tas Ahadi Atan Litu zilama Alamun Biha Minal Khutub Jadi Orang yang bersabar Itu akan berjalan Dengan tenang Sehingga dengan Ketenangannya ini Semua kesulitan Yang menyakitinya Akan jirnah Tapi Terus Sebenarnya Sabar Menurut Jendengan Sabar Ada batasnya Enggak Sabar 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 Itu sebenarnya Tidak ada Batasnya Hanya manusia Sendiri Yang membatasinya Jadi Kegelisahan Kita Kegalauan Kita Itulah Yang membatasi Kesabaran Kita Dulu Pernah Rasulullah Itu punya Buyut Namanya Ali Bin Hussein Bin Ali Ali Bin Hussein Bin Ali Buyut Terkenal Alim Sehingga Beliau Sangat Masyur Kedalaman Ilmunya Suatu Saat Beliau Isi Masjid Seperti Ini Di Masjid Ali Bin Hussein Bin Ali Ini Keluar Dari Masjid Tau Tau Ada Seseorang Menghina Nek Nghinai Ku Didingi Sirai Ini Kok Ngaku Putuni Nabi Coro Nek Misui Di Luar Batas Kamu Seperti Ini Seperti 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 Diding Diding Coro Sampean Ada Diding Ngarapai Sampean Ini Langsung Saduk Langsung Jotos Yang Tidak Terima Itu Jamaahnya Jamaahnya Keluar Orang Ini Dikepung Dipenteng Ada Yang Sempat Mukul Sama Habib Ali Bin Hussein Bin Ali Langsung Ditadai Dirangkul Jangan Sakit Dia Jangan Sakit Dia Enggak Apa Apa Orang Semakin Dekat Dengan Saya Pasti Akan Banyak Tahu Kekurangan Saya Dan Alhamdulillah Bapak Telah Menerangkan Banyak Kekurangan Saya Sehingga Saya Akan Berbenah Terima Kasih Bapak Pulang Orang Ini Ditanya Alamatnya Mana Di Antara Jamaahnya Aku Punya Seribu Dirham Tapi Di rumah Di antara Seharian Ada Enggak Yang Bawa Uang Seribu Dirham Seribu Dirham Itu Satu Dirham Dua Gram Berarti Kalau Seribu Dirham Berarti Dua Puluh Ribu Gram Nek Sat Gram Sat Juta Berarti Dua puluh Ribu Gram Itu Berapa Uang Nek Nek Dua puluh Gram Dua puluh Juta Nek Dua puluh Ribu Gram Berapa Em Orang Bakat Orang Bakat Dua Dua Saat Menukai Dua puluh Em Di bawah Ke rumah Orang yang Memaki Maki Ini Di bawah Sebagai Ungkapan Terima kasih Saya Pak Saya Dari Kemarin Berbulan Bulan Saya ingin Tahu Ya Allah Tunjukkan Kepadaku Siapakah Orang yang Tahu Keburukanku Sehingga Aku Akan Berbenah Menjadi Lebih Baik Karena Pujian Itu Kadang Melenakan Hinaan Kadang Memberi Motivasi Hinaan Yang Membuat Sakit Hati Itu Hinaannya Orang Yang Dia Ingin Kelihatan Baik Tapi Dia Baik Maka Ketika Dihina Dia Marah Akhirnya Duit Saya Utir Hami Diparing Sebagai Hadiah Orang Ini Malu Malu Besoknya Lagi Ali Bin Hussein Bin Ali Ini Datang Lagi Membawa Oleh Membawa Dia Sehingga Orang Ini Sangat Malu Sekali Makanya Ali Bin Hussein Bin Ali Masyur Dengan Julukan Ali Zainal Abidin Karena Zainal Abidin Itu Satu Gelar Orang Orang Yang Menghiasannya Orang Orang Yang Ahli Ibadah Zaman Saya Ini Sabar Kalau Ali Zainal Abidin Tidak Giro Wah Sulit Selain Kelimik Orang Karwan Selain Laku Selain Orang 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 Tapi Dari Sini Kita Mengetahui Menjadi Pengetahuan Bahwa Memang Sabar Itu Adalah Puncak Dari Keberakalan Seseorang Jadi Semakin Sabar Semakin Bismillahirrahmanirrahim Pernah suatu saat Ibn Abbas Abdullah bin Abbas Ini sahabatnya Rasulullah Itu juga Dihina orang Sebagai hadiah Bagi yang menghina Itu jubah terbaik Termahalnya Ibn Abbas Jubah kebesarannya itu Dilepas Dikasihkan orang yang menghinanya Jadi zaman dulu Itu orang Kalau dihina Itu Sempenang Bahkan Yang menghina Dikasih Hadiah Nah jendengan Sengsaman Kari hadiah Itu orang Yang memuji Atau yang menghina Berarti Sampai Asni Rapit Pingin didadani Api Pada Kalau dihina Cerita Duit Satu Sebu Kena Telek Kalau Duit Sebu Kena Minyak Wangi Satu Sebu Kena Telek Kalau Sebu Kena Minyak Wangi Milih Dijirikan Weng Pilihannya Kena Telek Satu Sebu Najan Kena Telek Ditukok Nog Rupuk Tetep Nilainya Satu Sebu Satu Sebu Ditek Nilainya Tetep Satu Sebu Sebu Mas Dikei Minyak Wangi Tetep Nilainya Sebu Jadi Komentar Orang Cibiran Orang Tentang Kita Itu Enggak Mengurangi Sedikit Pun Tentang Nilai Kita Sampai Mas Dilek Dilek Ya Tetep Ape Mulanya Dilek Dilek Seneng Berarti Alhamdulillah Dilek 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 Berarti Aku Kudu Belajar Menjadi Lebih Baik Ko Ono Wong Dilek Dilek Wong Sereng Ikut Tandane De Asline Gak Pate Ape Pingin Ditarani Ape Itu Kuncinya Sabar Ya Seperti Itu Orang Yang Bersabar Itu Orang Yang Dengan Karakter Ketenangannya Bisa Menolak Dari Kebiasaan Kebiasaan Yang Membuatnya Terhina Indonesia Hari Ini Berduka Hanya Karena Sebuah Hiburan Menghilangkan Ratusan Nyawa Itu Bermula Dari Apa Kepanikan Memang Kepanikan Itu Awal Dari Sebuah Bencana Wong Singkenek Penyakit Lambung Itu Asalnya Panik Wong Singkenek Jantung Lemah Itu Berawal Dari Kepanikan Orang Yang Penyakit Jantung Bocor Itu Ya Bermula Dari Kepanikan Maka Panik Itu Adalah Awal Dari Sebuah Penyakit Makanya Dalam Keadaan Apapun Kita Harus Dalam Tenang Hakim Tidak Boleh Memberi Keputusan Dalam Keadaan Tidak Tenang Ono Hakim Neng Omas Digermengi Bojo Disney Bojo Tidak Boleh Mengambil Keputusan Soalnya Koko Bereset Keputusan Perkoro Urung Wis Disney Bojo Kepala Sekolah Kalo Punya Masalah Pribadi Di Rumah Jangan Ambil Keputusan Apapun Di Sekolah Mundak Baper Guru Silat Nek Wayah Geger Karo Anak Karo Bojo Ojo Ngulang Mudak Sadui Muridmu Kepala Kepala Wayah Pikir Nek Tenang Ojo Ceramah Ojo Khutbah Tonggo Kenek Kepleh 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 Nuruti Ego Emosila Orang yang Bersabar Itu bisa Mengalahkan Itu semua Bismillahirrahmanirrahim Aman Nafsu Al-Jahilah Adapun Jiwa Yang bodoh Diri Yang bodoh Jiwa Atau Diri Yang bodoh Itu Diri Yang selalu Dalam Keadaan Poyang Payeng Gelisah Di setiap Ada Kesulitan Anda Bisa Menilai Diri Anda Sendiri Akuki Wongseng Pinter Apa Wongseng Bodoh Wongseng Pinter Ada Sesuatu Yang datang Menyulitkan Kita Dia Dalam Keadaan Tenang Orang Yang bodoh Itu Orang Yang selalu Poyang Payeng Gelisah Galau Ketika ada Kesulitan Yang datang Orang Yang bodoh Mobil Keserempet Dia akan memaki-maki Marah Nyengkiwing Itu orang bodoh Saya pernah Di Malang Sopir Saya Yang Yang sering Sama saya Itu rata-rata Pendekar Lulusin 13 Perguruan Yang Lulus 13 Perguruan Ketua Indonesia Yang Biasanya Juga Adiknya Kang Zen Itu juga Pendekar Gasmi Pagar Nusa Jadi Karakternya Pendekar Pernah Di Malang Mobil Keserempet Beruang Beruang Tak Jelok Perainan Matanya Ros Abang Ojo Mudun Tak Aku Mudun Tak Panggil Baru Mudun Orangnya Langsung Beruang Mobil Keluar Di Malang Saya Juga Keluar Tidak Ada Musibah Yang Disengaja Tadi Sing Salah Sopu Aku Yang Ngerti Ngaku Turu Rok Rok Berah Wah Mobil Kuah Pak Lah Pintan Gas Retanya Wah Ini Satu Juta Nah Kalau Harga Diri Anda Hanya Tiga Juta Yuk Rekening Ambilkan Sekarang Kalau Harga Anda Senilai Tiga Juta Tapi Kalau Anda Orang Yang Baik Ayo Rundingan Disik Ngopi Oh Milih Telun Juta Apa Ngopi Telun Tidak Harga Dirinya Tidak Tiga Juta Tapi Memaafkan Eva Ternyata Dengan Ketenangan Dan Kesabaran Supir Kulah Gita Um Saman Nguring Nguring Loh Pak Dijuta Supir Kukipisan Ambru Tapi Yoran Gunane Um Ternyata Allah Memberi Kemuliaan Dengan Kita Yaitu On Ong Rukun Itu Gara Gara Tau Tukaran Nek Ratau Tukaran Yor Ratau Rukun Mulanya Tukaran Disik Gede No Disik Engkau Hapik Wang Dihapi Mertuwa Itu Pertara Tau Tukaran Gede Nek Sik Timit 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 Ura Barbar Jadi Kalau Ada Menantu Sama Mertuwa Itu Kok Tukaran Pemanasan Gede Nopis Kok Nek Wes Gede Wes Selesai Temok Poine Muliyakan Engkau Sampan Akan Lebih Dijintai Daripada Sik Timit Timit Hanya Persepsi Sepihak Tapi Nek Gedean Kan Karuan Akhirnya Ngontrak Ngontrak Gawi Umah Terus Sukses Terus Di Kaki Duit Lulut Jadi Semua Masalah Itu Pasti Karena Ada Kejadian Penyeimbang Adalah Sabar Orang Yang Bodoh Itu Orang Yang Selalu Gelisah Galau Dengan Kesulitan Yang Datang Kepadanya Walaupun Permasalahnya Kecil Bangsa Yang Besar Adalah Bangsa Yang Menyelesaikan Masalah Masalah Besar Bangsa Yang Tidak Bertumbuh Itu Bangsa Yang Hanya Menviralkan Sesuatu Yang Remeh Temeh Tapi Menghilangkan Masalah Masalah Yang Besar Pun Kenapa Orang Yang Bodoh Itu Orang Yang Selalu Gelisah Terhadap Semua Kesulitan Yang Datang Walaupun Kesulitan Itu Kecil Karena Mereka Meyakini Dia Meyakini Bahwa Dia Tidak Akan Bisa Menyelesaikan Masalah Itu Wala Tokota Wala Tokota Laha Bitaf Dan Dia Merasa Tidak Mampu Untuk Menyelesaikan Tantangan Tantangan Masalahnya Jadi Orang Yang Sabar Itu Orang Yang Keren Keren Artinya Adalah Masalah Ini Bisa Diselesaikan Allah Memberi Masalah Pasti Memberi Solusi Ketika Ada Kesulitan Dan Kita Merasa Tidak Punya Apa Kemampuan Kita Hanya Bersujud Sujud Itu Namanya Sabar Dan Dari Sujud Ini Allah Menyelesaikan Makanya Dalam Satu Kitab Tauhid Itu Diterangkan Seandainya Tentang Iman Kodok Dan Kodah Seandainya Manusia Itu Tahu Dan Bisa Menyebab Takdir Melihat Takdirnya Maka Semua Manusia Pasti Akan Ridho Dan Sabar Terhadap Apa Yang Terjadi Hari Seandainya Manusia Bisa Melihat Takdirnya Maka Pasti Semua Manusia Ridho Dan Sabar Terhadap Kejadian Kesulitan Hari ini Ada Satu orang Punya Satu anak Istrinya Sudah Meninggal Dan Dia Tidak Mau Menikah Lagi Karena Dia Ingin Fokus Membesarkan Anaknya Dan Menjadikan Anaknya Ini Orang Sukses Karena Zaman Dahulu Dia Itu Punya Satu-satunya Kuda Hartanya Itu Hanya Kuda Itu Suatu Saat Kudanya Ini Hilang Akhirnya Para Netizen Itu Masyarakat Sekitar Itu Mengatakan Kasian Sekali Orang Tua Itu Dia Hanya Punya Anak Dan Kuda Sekarang Kudanya Hilang Kasian Sekali Dia Betapa Malang Nasibnya Apa Kata Orang Tua Ini Mendengar Para Netizen Berbicara Kok Kamu Tahu Saya Malang Saya Biasa Biasa Saja Akhirnya Tahu Kuda Ini Ternyata Lari Di Tengah Hutan Setelah Tahu Jalannya Pulang Kuda Ini Adalah Kuda Jantan Yang Banyak Memikat Kuda Yang Lain Sehingga Kudanya Pulang Diikuti Kuda Kuda Liar Di Tengah Hutan Sehingga Berjumlah 12 Kudanya Orang Orang Para Netizen Itu Mengatakan Beruntung Sekali Hidupmu Ternyata Kudamu Menjadi 12 Nah Yodik Nani Betapa Malang Saya Betapa Beruntung Kalau Hidupmu Nuturi Ya kok Nuturi Nuruti Netizen Hidupmu Tidak Akan Kenal Kata Siapa Aku Beruntung Bisa Jadi Kuda Ini Adalah Fitnah Satu Kata Yang Selalu Diucapkan Orang Tua Ini Adalah Firmanya Allah Fasoborun Jamil Wallahul Musta'anu Alama Tasifun Tapi Cukup Diringkas Fasoborun Jamil Ketika Dia Kehilangan Kudanya Satu Kuda Dia Mengatakan Fasoborun Jamil Bahwa Sabar Itu Indah Ternyata Betul Netizen Betapa Malang Nasib Orang Itu Dia Mengatakan Fasoborun Jamil Sabar Itu Indah Ketika Kuda Ini Datang Membawa 12 Kuda Yang Lain Orang Mengatakan Betapa Beruntungnya Dia Tetap Mengatakan Fasoborun Jamil Sabar Itu Indah Ketika Ada 12 Kuda Baru Yang Liar Anaknya Ingin Ingin Menguji Diajari Dinaiki Karena Kudanya Liar Akhirnya Tidak Bisa Diajari Belum Sempat Diajari Anaknya Jatuh Dan Kakinya Patah Disangkal Putung Orang-orang Mengatakan Oh Ternyata Kuda Itu Membawa Siam Apa Apa Kata Bapaknya Fasoborun Jamil Para Netizen Mengatakan Oh Ternyata Kudanya Itu Membuat Patah Kaki Anaknya Tapi Orangnya Mengatakan Fasoborun Jamil Setelah Anaknya Kakinya Patah Ternyata Ada Utusan Dari Kerajaan Yang Mengatakan Memerintahkan Surat Mandat Dari Raja Bahwa Semua Anak Kuda Yang Ada Di Kampung Itu Yang Sehat Wal Afiat Harus Mengikuti Wajib Perang Dengan Tetangga Kerajaan Sebelah Sehingga Orang-orang Nangis Anak Nom-nom Dibawa Prajurit Untuk Diajari Perang Dan Diwajibkan Untuk Berperang Yang Kakinya Patah Selamat Tidak Ikut Fasoborun Jamil Orang-orang Mengatakan Wah Beruntung Sekali Kakimu Patah Keadaannya Sama Tapi Yang Satu Mengatakan Fasoborun Jamil Yang Satu Mengatakan Kadang Malang Kadang Beruntung Kadang Malang Kadang Beruntung Kalau Hidup Kita Di Atas Namakan Netizen Kalau Hidup Kita Bahagia Tergantung Ucapan Netizen Netizen Tenggok 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 Banyak Yang viral Hari ini Di kamera Seperti ini Dan tersenyum Ternyata Di belakang Cekik-cekikan Dan tampar-tamparan Eh Penggembare Masya Allah Fasoborun Jamil Berarti Yang benar Ketika Kita Kehilangan Sesuatu Seperti Kehilangan Kuda Mengatakan Fasoborun Jamil Jangan Urusi Urusan Orang Lain